Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia, sahabat Youtube, sahabat tani. Pada kesempatan kali ini, saya seperti biasa melakukan aktivitas di kebun. Tapi di sini saya juga ingin berbagi tips dan juga berbagi pengalaman dengan sahabat tani semua. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara mengobati penyakit trep, tungo, kereting, dan juga kutu kebul. Karena keempat penyakit tersebut itu, itu tidak bisa dipisahkan dari tanaman cabai, teman-teman. Yang pertama, fungisida apa yang saya pergunakan pada waktu penyepraian kemarin, insektisidanya apa yang saya pergunakan. Kemudian, ada tambahan apa saja untuk mengobati penyakit tanaman cabai saya yang sudah terkena kereting. Dan Alhamdulillah, sekarang hampir 80% penyakit kereting bisa diobati secara perlahan-lahan, teman-teman. Ini daun-daunnya juga masih kuning-kuning, tapi ini sudah mulai mengeluarkan tunas-tunas baru. Tapi, jangan salah persepsi, teman-teman, walaupun kereting, buah-buahnya seperti yang teman-teman lihat, masih sangat lebat sekali. Dan yang ini, ini kemarin parah sekali, teman-teman. Ini daun yang-daun yang pertama, ataupun daun yang lebar-lebar itu sudah habis semua, karena saya rempel semua, saya bersihkan. Kemudian, baru saya lakukan penyepraian. Tapi, yang sebelah sana juga lebih parah lagi nanti, nanti bisa dilihat, teman-teman. Saya contohkan hasilnya saja. Waktu kemarin, penyepraian juga sudah saya buatkan videonya, makanya ditonton videonya. Dan ini yang paling fatal kemarin, teman-teman. Ini daun-daunnya, sampai ada yang kuning-kuning seperti itu. Berarti, kutu kebul, trip, dan tungo sudah benar-benar parah sekali. Menyerang tanaman cabai saya. Ini yang lebih parah lagi, juga lebih parah lagi itu daun-daunnya. Bisa dilihat dengan jelas, ini gambarnya juga saya dekatkan. Ada sebagian yang bilang, kalau melengkung ke bawah itu daunnya trip, ada juga yang bilang tungo. Begitu juga yang melengkung ke atas, katanya tungo, dan juga trip. Tapi, intinya, tanaman cabai saya ini kemarin tetap terserang kereting. Tapi, masalah buah-buahnya tidak terganggu, teman-teman. Makanya, silakan ditonton. Fungsi tidak apa yang saya pergunakan, nanti akan saya jelaskan semua. Inseknya apa, akan saya jelaskan semua. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, Hari Petani Indonesia, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Dengan like dan subscribe, teman-teman semua sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang secara budidaya tanaman cabai secara gratis. Life in a world that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces All the time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Allahumma sali ala sayyidina muhammadin wa ala alis sayyidina muhammad Berjumpa kembali dengan saya, Hari Petani Indonesia Teman-teman, pada kesempatan sore kali ini Saya akan mereview tanaman cabai saya Yang pada waktu kemarin itu Sudah saya lakukan penyeprean Untuk mengobati tanaman cabai saya Yang terkena keriting Dan juga kutu kebur, trep Tungunya juga ada, teman-teman Karena keempat penyakit itu Itu tidak pernah lepas dari tanaman cabai Yang kita tanam Apalagi di saat cuaca Sedang ekstrim Ataupun setiap hari Sedang dikiru hujan Karena tanaman cabai ini Saya tanamnya adalah di kota hujan Di kota Bogor Jadi sudah sangat rawan sekali Terkenal keempat penyakit tersebut Yaitu trep Tungu Kutu Kebul Dan juga penyakit keriting Jadi intinya seperti itu Penyakit keriting itu Itu bisa disebabkan oleh Tungu Amatrip Dan juga kutu kebul Karena daunnya itu Dihisap oleh Serangga Ataupun binatang tersebut Tapi disini Saya akan menjelaskan Fungisida apa yang saya pergunakan Pada waktu penyeprean kemarin Inseknya juga apa Dan juga saya tambah Dengan pupuk apa Untuk mengobati Penyakit Tanaman cabai saya Yang terkena keriting Yang pertama teman-teman Saya menggunakan Tapi disini saya akan Sejelaskan dulu Saya membutuhkan Dua fungisida Yang pertama adalah Benasep Yang kedua adalah Bion M Ini kedua fungisida Yang saya pergunakan Untuk penyeprean Tanaman cabai saya Yang terkena keriting Untuk bahan aktifnya Benasep Itu mankosep Teman-teman Dan untuk Bion M Juga hampir sama Jadi Kedua Bahan itu Nanti Akan saya rolling Jangan dimix Kedua fungisida Teman-teman ya Jadi nanti Akan saya rolling Dan saya mixnya Itu dengan Insektisidanya Kemudian Setelah itu Yang harus saya siapkan Kembali teman-teman Insektisida Teman-teman Dan untuk Insektisidanya Saya juga Menggunakan Dua macam Jadi Dua fungisida Dengan Merek yang terbeda Kemudian Dua lagi Insektisida Dengan Dua macam Jadi Ada Empat macam Dua fungisida Kemudian Dua lagi Insektisida Dan nanti Itu akan Saya mix Dan untuk Insektisidanya Saya menggunakan Yang pertama Adalah Abacel Teman-teman Untuk Abacel sendiri Ini sangat Bagus sekali Untuk Mencegah Lalat buah Selain Mengobati Kereting Kemudian Juga bisa Mengobati Kutu Kebul Kemudian Juga bisa Mengobati Trip Dan juga Tunggau Untuk Abacel sendiri Bahan aktifnya Adalah Apemectin Teman-teman Kemudian Setelah itu Yang satu lagi Saya menggunakan Insektisida Risotin Teman-teman Ini juga Sangat bagus Sekali Walaupun Harganya Lebih Terjangkau Daripada Insektisida Abacel Dan nanti Akan saya Jelaskan Semua Dosisnya Berapa Tapi ini Yang tidak Ketinggalan Ada satu Lagi Yaitu Vitaron SL Teman-teman Untuk Vitaron SL Ini sangat Bagus Sekali Untuk Mengobati Ataupun Membenai Sel-sel Daun Yang sudah Rusak Akibat Terkena Penyakit Trep Tunggu Ataupun Kutu Kebul Sehingga Membuat Tanaman Cabai Itu Menjadi Keriting Teman-teman Untuk Dosisnya Nanti Akan Saya Jelaskan Semuanya Dimix Fungisida Dengan Apa Makanya Jangan Beranjak Dulu Dari channel Saya Heri Petani Indonesia Untuk Penjelasan Yang pertama Teman-teman Ini Penyaprayan Yang pertama Kali Untuk Mengobati Penyakit Keriting Yang pertama Saya Pergunakan Adalah Fungisidanya Benaseb Insektisidanya Adalah Abacel Kemudian Vitaron Untuk Dosisnya Fungisida 2 sendok Makan Terus Abacelnya 2 sendok Makan Vitaron Satu Tutup Itu Untuk 16 Liter Air Teman-teman Itu Penyaprayan Pertama Kemudian Untuk Penyaprayan Yang kedua Itu Kita Ganti Ataupun Saya Ganti Dengan Fungisida Yaitu Bion M Kemudian Saya Mix Dengan Insektisida Resotin Dan Tetap Menggunakan Vitaron Satu Tutup Dosisnya Sama Teman-teman Itu Intervalnya 5 hari Sekali Teman-teman Usahakan 5 hari Sekali Nanti Kalau sudah Ada Perubahan Dosis Fungisida Dan Insektisidanya Dikurangi Menjadi 1 sendok Makan Untuk Vitaron Tetap Sama Satu Tutup Botol Kemasan Tersebut Insya Allah Tanaman Cabai Teman-teman Semua Akan Sembuh Dari Penyakit Kereting Tret Tungu Dan Kutu Kebul Seperti Yang Teman-teman Lihat Di Tanaman Cabai Saya Daunnya Sangat Hijau Sekali Walaupun Tanaman 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 Melon Tapi Teman-teman Pasti Tidak Percaya Bahwa Tanaman Ini Hasil Tumpang Sari Dengan Posisi Kedua Tanaman Ini Panen Bareng Karena Tanaman Melon Dipetik Tanaman Cabainya Langsung Bisa Dilakukan Pemetikan Seperti Yang Teman-teman Lihat Itu Daunnya Sangat Hijau Sekali Buah Sangat Rimbun Sekali Dan Saran Buat Teman-teman Semua Jika Ingin Bercocok Tanam Entah Itu Budidaya Tanaman Melon Budidaya Tanaman Semangka Tanaman Cabai Yang Pertama Yang Perlu Kita Siapkan Adalah Keyakinan Kita Kemauan Kita Untuk Merawat Tanaman Yang Kita Tanam Nantinya Itu Modal Yang Kedua Adalah Rajin Untuk Mengontrol Tanaman Terus Yang Ketiga Bagaimana Kita Bisa Tahu Tanaman Itu Terserang Penyakit Ataupun Tidak Sering Kontrol Di Bawah Daun Kalau Untuk Tanaman Cabai Karena Penyakit Kutu Kebul Itu Biasanya Nempelnya Di Bawah Daun Itu Pun Sangat Cepat Sekali Pertumbuhan Perkembangannya Teman-teman Kutu Kebul Jika Tidak Cepat Sebeli Tangannya Nanti Akan Muncul Trip Tungo Sehingga Membuat Tanaman Cabai Yang Kita Budidayakan Itu Akan Terserang Penyakit Keriting Kalau Sudah Keriting Biasanya Itu Butuh Proses Tidak Cukup Satu Minggu Ataupun Dua Minggu Teman-teman Itu Biasanya Dua Bulan Baru Dolomit Itu Normal Kembali Tapi Juga Kita Jaga Masalah Perakarannya Jika Tanaman Cabai Sudah Terkena Keriting Usahakan Teman-teman Bisa Beli Kapur Dolomit Ataupun Kapur Pertanian Untuk Ditaburkan Di bawah Pohon Tanaman Cabai Yang Teman-teman Tanam Ataupun Yang Saya Tanam Jadi Intinya Pihar Tanah Itu Tetap Terjaga Biasanya Kalau Tanaman Cabai Itu Di Kondisi Musim-musim Pengujian Seperti Ini Biasanya Sangat Rawan Sekali Terkena Layu Busuk Batang Dan Juga Busuk Buah Tapi Jika Teman-teman Ingin Mengikuti Tata Cara Saya Ini Insya Allah Tanaman Cabai Kita Akan Bebas Dari Situ Walaupun Tidak 100% Tanaman Cabai Itu Bebas Dari Hama Hama Tapi Jika Buah Itu Tidak Terganggu Oleh Penyakit Yang Menyerang Daun Tanaman Cabai Kita Insya Allah Hasil Panen Kita Akan Tetap Melimpah Itu Penjelasan Dari Kami Tuh Seperti Yang Teman-teman Lihat Buah-buahnya Ini Sudah Pemetikan Yang Kedua Belas Kali Teman-teman Insya Allah Tiga Hari Ataupun Empat Dari Lagi Sudah Bisa Dilakukan Pemetikan Untuk Kondisi Buah-buahnya Seperti Yang Teman-teman Lihat Mungkin Hanya Ini Teman-teman Penjelasan Saya Dalam Video Saya Kali Ini Mudah Bermanfaat Sekali Lagi Buat Teman-teman Yang Baru Menemukan Channel Saya Heri Teman-teman Semua Bisa Mendapatkan Ilmu-ilmu Tentang Budidaya Tanaman Cabai Budidaya Tanaman Melon Secara Gratis Terima Kasih Atas Setelah Support Dan Doanya Buat Sahabat Saya Yang Selama Ini Setia Men Support Saya Mendukung Perkembangan Channel Heri Petali Indonesia Jika Saya Tidak Bisa Membalas Kebaikan Teman-teman Semua Insya Allah Allah S.W.T Akan Membalas Kebaikan Dipermudah Rizkinya Disehatkan Badannya Dan Senantiasa Selalu Dalam Pelindungan Dari Allah S.W.T Mungkin Hanya Sampai Disini Dulu Teman-teman Video Saya Kali Ini Sekali Lagi Mohon Maaf Jika Ada Salah-salah Kata Niat Dari Kami Disini Hanya Ingin Berbagi Pengalaman Dan Berbagi Awasan Siapa Tahu Apa Yang Saya Subuhkan Di Channel Heri Petali Indonesia Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Buat Anda Salam Sukses Buat Para Petani Di Seluruh Indonesia Jika I Know You Told Your Friend You're Not Okay And Tell Me What's Wrong And Why You Never Said You Felt That Way Cause You Try To Stay Strong And Fake A Smiling Till I Look Away But I've Known You Too Long It Hurts To Watch Your Blue Eyes Fade To Cry As You Fade Away As Yeah I'm About To Fade Away Cause Every Time I Wake Up I Feel Like It's Monday Something's Going Wrong With All The Chemicals Up In My Brain All A Sudden I Don't Look At Anything The Same Way Gotta Build Up Of My Thought Sitting In An Ashtray I'm Sorry That I'm So In Convenient Okay Just Let Me Be Me And I'll Stay Out Of Your I Never Really Asked To Be Brought Into This Place You Wanna Love Me Well Then Baby I Have A Taste All The Highs And The Lows No You'll Never Be The Same I Don't Really Wanna Hurt You But I Can't Control The Pain If You're Sticking By My Side Maybe We Could Be Okay 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 Maybe You Could Be The Change I Need Today I Promise That I Never Felt This Way I Really Hope That You Will Choose To Stay Through All The Pain I Know You Told Your Friend You're Not Okay And Tell Me What's Wrong And Why You Never Said You Felt That Way Cause You're Trying To Stay Strong And Fake A Smile Until I Look Away But I've Known You Too Long It Hurts To Watch Your Blue Eyes Fade To Gray Away As You Fade Away As You Fade Away As You As You Fade Fade Away As You Fade Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!